Hai ini yang menarik perhatian gua omurais ya kalian bisa lihat ini gobelah oke nasinya nasi putih Terima kasih telah menonton 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 Dengan suasana Terima kasih telah menonton 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 dia lebih ke manis asin grih dagingnya cuy matanya pas dan dia ada mayo-mayo nya mayo-mayo nya ini buat hidangan membuka enak itu just nice enak banget enak terlalu berat, enak terlalu ringan dan pokberry nya aroma poknya aroma babi nya itu enggak ada sama sekali dan dia lembut benda karena ada sayurannya ada pau, ada berinya samcam teksturnya kaya di dalam satu gigitan itu teksturnya oke ini ini yang menarik perhatian gua omurais omurais kalian bisa lihat ini goblah oke tuh oke nasinya nasi putih jadi jadi ada telur nya terus ada pok basil nya kayak gini nih kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba aromanya lumayan soft tapi begitu kalian cium dia wangi ini spices nya berasa hmm hmm kalian kalau bisa lihat sini kalian kalau bisa lihat sini kelihatan pedes tapi enggak sama sekali dan kelihatan oily ya tapi oil nya itu yang bikin enak yang nasi rasa spices nya jadi ada mushroom mushroom dan juga ini off shoulder bagian paha kapsim bawah atau bisa juga kapsim atas hmm daging itu masih juicy masih juicy masih juicy kenyal gitu tapi aroma balik lagi kalau kita makan babi atau masak babi ada jenis makanan yang baiknya aroma babinya hilang dan ini salah satu jenisnya dan ini dia eksekusinya dengan baik enggak kenyal dia dagingnya kenyal juicy kayak pantat bayi lu gigit ya begitulah hmm 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 teman ya ya ampun dagingnya ini lemahnya sedikit nah jadi kalian jangan takut pesan ini karena banyakan daging asli ini gue enak gue suka teksturnya si dagingnya dia kayak just nice gitu gak terlalu kering gak terlalu mateng, tapi just nice, juicy, kenyal dan gampang digigit dia ada daun basilnya udah dikeringin daun basilnya yang udah dikeringin berasa teksturnya agak-agak crispy ini dengan harga 60 ribu worth it kalian gak usah ke Semarang bisa coba ini dan ini tempatnya enak buat kalian bareng keluarga ini enak nyaman, fancy cozy dan kalian kalau ke Semarang harus mampir ke sini karena kalian bisa lihat tuh tempatnya kayak gitu tuh kalian bisa lihat ini outdoornya dalamnya kalian udah lihat nanti di shoot-shoot yang gue cantumkan ya kita lanjut lagi oke ciao oke kita udah selesai nah kalian bisa lihat interior tuh yoi oke thank you nah ini interiornya mewah kalian family acara family acara keluarga acara company bisa di sini ya acara pacaran juga di sini asal jangan acara mesum di sini ya jadi berapa oke iya oke pau-pau belly 55 ribu kalian bisa lihat pau-pau belly 55 ribu taipok basil omurice 60 ribu st 20 ribu double platter tuh 260 tuh lihat menu lainnya indian butter chicken 45 ribu iced tea iced tea 20 butterscotch 32 jadi harganya reasonable oke kita bayar dulu pakai Chris bisa gak sudah yaudah ini kan gue lagi bayar terus tunggu deh gue bayar dulu oke sebentar oke sudah masuk udah ya oke yuk masih oke yaudah masih yuk mari oke jadi tuh kalian bisa lihat oke jadi sekian di Semarang kita ada meeting juga lalu kita mau lanjut ke Solo jadi jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian mau referensin atau ngajak temen keluarga kalian untuk nyobain makanan yang kita review oke jadi ikutin terus petualangan kita mencari babi di Kang Babi Ngebabi Ciao